Intro Hai guys, Balemovie disini Di video kali ini kita akan membahas sebuah series yang berjudul The Mandalorian Season 2 Yup, ini adalah lanjutan dari The Mandalorian Season 1 Dimana di season kali ini kita akan diperlihatkan perjuangan Mendo Untuk membawa The Child atau Baby Yoda ke tempat asalnya By the way, series ini memiliki 8 episode yang akan Mimin bagi menjadi 2 part ya guys Jadi di video kali ini kita akan bahas part satunya So sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Season kedua kali ini dimulai dengan diperlihatkan Mendo bersama The Child Kali ini Mendo harus mencari Mandalorian lain yang bisa membimbingnya untuk mengantar The Child Seperti yang diketahui, para Mandalorian hidup dalam persembunyian selama ini Itulah mengapa Mendo cukup kesulitan untuk menemukan mereka Ia pun pergi menemui seseorang bernama Gor Karesj Yang diduga memiliki informasi tentang seorang Mandalorian Mendo menemui Gor di sebuah arena pertarungan Untuk mendapatkan informasi tentang Mandalorian Gor meminta Mendo untuk menyerahkan baju armornya Karena hal itu, Mendo pun terpaksa menggunakan cara kekerasan Untuk mendapatkan informasi yang ia inginkan Gor mengatakan bahwa ia kenal dengan seorang Mandalorian Yang ada di planet Tatooine, tepatnya di kota Mos Pelgo Setelah mendapatkan informasi itu Mendo pun langsung pergi ke kota tersebut Dengan menggunakan speeder yang ia pinjam dari Peli Sesampainya di kota itu Mendo pun bertemu dengan seseorang yang menggunakan armor seperti dirinya Orang itu bernama Cobb Van yang ternyata bukanlah seorang Mandalorian Dahulu, Cobb mendapatkan armor itu dari para Javas Agar ia bisa bersembunyi dari orang-orang yang mengincarnya Setelah mendengar hal itu, Mendo pun langsung meminta Cobb Untuk menyerahkan armor tersebut Untuk mendapatkan armor itu, Cobb meminta bantuan Mendo Untuk mengalahkan seekor hewan raksasa bernama Naga Kraid Naga Kraid diketahui selalu datang ke kota itu Untuk memangsa hewan atau penduduk kota tersebut Hal itu pun membuat para warga menjadi resah Oleh karena itu, Cobb meminta bantuan Mendo untuk mengalahkan Naga Kraid Jika berhasil, Cobb akan menyerahkan armornya kepada Mendo Sebelum melakukan misi penyerangan, Cobb dan Mendo melakukan penyelidikan kesarang Naga Kraid Sembari memikirkan rencana untuk mengalahkannya Mereka pun bekerja sama dengan Tusken Raiders yang juga ingin membunuh Naga Kraid Dengan kerja sama itu, Mendo dan yang lainnya sepakat menggunakan bom sebagai senjata Untuk membunuh Naga Kraid Pertama-tama, mereka mengubur beberapa bom di depan sarang Naga Kraid Kemudian mereka akan memancing Naga itu keluar dari sarang Sehingga mereka bisa meledakan bom itu tepat di perut Naga Kraid Mengingat kelemahan Naga Kraid terletak di perutnya Dalam eksekusinya, Naga Kraid ternyata tidak mudah dibunuh begitu saja Bahkan setelah bom diledakan, Naga itu masih tetap hidup Alhasil, Mendo pun segera bertindak Dengan membiarkan dirinya serta seekor Tusken yang tubuhnya telah dipenuhi bom Dilahap oleh Naga Kraid Kemudian Mendo keluar dan meledakan bom tersebut dari dalam Dengan hal itu, Naga Kraid pun berhasil dibunuh Sesuai kesepakatan, Kop pun langsung menyerahkan armornya kepada Mendo Setelah itu, Mendo pun pergi dan melanjutkan perjalanannya Di tengah perjalanan, Mendo pun dihadang oleh beberapa perampok Yang membuat speedernya rusak Alhasil, Mendo pun terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki Sesampainya di tempat Peli, Mendo mendapatkan informasi lain tentang bangsa Mandalorian di sebuah planet Untuk pergi ke planet itu, Mendo akan pergi bersama seorang alien katak Yang juga akan pergi ke sana untuk menemui suaminya dan menetaskan telur-telurnya Di tengah perjalanan, Mendo diinterogasi oleh dua pesawat penjaga wilayah Karena Mendo melakukan penerbangan ilegal, ia pun berusaha kabur dan menghindari kedua pesawat tersebut Pesawat Mendo terus dikejar sampai di sebuah planet S Kemudian, Mendo berhasil bersembunyi di balik bongkahan S Namun sialnya, karena hal itu, pesawat Mendo malah terjatuh ke dalam dasar S Sehingga pesawat itu pun akhirnya rusak Di tengah situasi itu, The Child malah dengan santai memakan telur-telur milik alien katak Yang membuat Mendo marah kepadanya Alhasil, kini Mendo dan yang lainnya pun terjebak di dasar S tersebut Karena hal itu, Mendo pun keluar dan mencoba memperbaiki kerusakan pada pesawatnya Ketika sedang memperbaiki pesawatnya, The Child pun datang dan memberitahu Mendo bahwa alien katak keluar dari pesawat dan pergi ke dalam gua Tak disangka mereka ternyata masuk ke dalam sarang laba-laba dengan ribuan laba-laba di dalamnya Karena hal itu, Mendo, katak, dan The Child pun berusaha kabur dari tempat itu dan segera berlari masuk ke dalam pesawat Sang induk laba-laba raksasa pun mengejar mereka dan tidak membiarkan mereka kabur dari tempat itu Mendo pun menggunakan semua senjata yang ia miliki agar mereka bisa kabur dengan selamat Mereka pun berhasil masuk ke dalam pesawat dan bersiap untuk kabur Namun sayangnya, induk laba-laba menghentikan mereka dan menahan pesawat tersebut Beruntung kedua pesawat penjaga wilayah tiba di saat yang tepat dan membantu Mendo Tadi duga kedua penjaga itu telah mendapatkan informasi tentang Mendo yang sudah menyelamatkan banyak orang Sehingga mereka pun membantu Mendo meskipun Mendo tidak memiliki izin untuk menyeberangi wilayah tersebut Dengan begitu, Mendo pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya kembali Sesampainya di planet tujuan, alien katak pun akhirnya bertemu dengan suaminya Keduanya terlihat bahagia karena bertemu dan menunggu telur-telurnya akan menetas Suami alien katak pun mengantarkan Mendo ke sebuah tempat yang diduga memiliki informasi tentang para Mandalorian Sesampainya di tempat itu, Mendo bertemu dengan beberapa alien gurita yang bersedia mengantarkannya ke tempat para Mandalorian Tadi sangka para alien gurita itu ternyata menjebak Mendo agar mereka bisa mendapatkan The Child Mendo ditangkap dan dikurung bersama The Child di dalam sebuah tempat berisi gurita raksasa Beruntungnya, beberapa Mandalorian tiba-tiba datang dan membantu Mendo serta The Child Seorang Mandalorian bernama Bokatan memperkenalkan dirinya kepada Mendo Bokatan dan kedua rekannya memiliki misi untuk menyerang Trask, pelabuhan pasar gelap yang membawa senjata-senjata ilegal Senjata-senjata itu akan direbut dan dibawa kembali ke planet Mandalore Hal itu dilakukan untuk menyatukan kembali para Mandalorian yang telah terpecah belah Karena hal itu, Bokatan pun mengajak Mendo untuk ikut dengannya Setelah berhasil, Bokatan berjanji akan membantu Mendo untuk mengantarkan The Child ke tempat asalnya yang bernama Jedi Sebelum melakukan misi berbahaya itu, Mendo pun menitipkan The Child pada alien Katak Barulah keesokan harinya, ia pun memulai misi penyerangan bersama para Mandalorian Di dalam pesawat, Mendo dan yang lain langsung melumpuhkan para penjaga yang ada di sana Seperti yang kita tahu, para Mandalorian dikenal sebagai pembunuh yang sangat handal Sehingga mereka bisa dengan mudah menguasai tempat tersebut Kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan kontrol kargo Di sana, mereka menemukan puluhan senjata ilegal yang akan dikirim Ternyata, Bokatan dan rekan-rekannya tidak ingin mengambil senjata-senjata di sana Melainkan, ia ingin mengambil alih pesawat tersebut untuk mendapatkan Darksaber Darksaber adalah pedang milik Bokatan yang ia perlukan sebagai simbol untuk memimpin Mandalore Hal itu tentu membuat Mendo sedikit marah, karena hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya Alhasil, Mendo pun memilih untuk tidak melanjutkan misi itu dan kembali ke planet sebelumnya untuk menjemput The Child Sebelum pergi, Bokatan pun memberikan informasi tempat yang harus Mendo datangi Untuk mengantarkan The Child ke tempat asalnya Mendo harus membawa The Child ke kota Kalodan di hutan planet Corvus Di sana, Mendo akan bertemu dengan Ahsoka Tano yang akan membantunya Tak ingin membuang waktu, Mendo pun langsung menjemput The Child dan bergegas ke tempat tersebut Sayangnya, sebelum pergi ke tempat itu, Mendo terpaksa mampir di planet Nevaro untuk memperbaiki pesawatnya terlebih dahulu Di planet Nevaro, Mendo langsung disambut oleh teman lamanya yaitu Kara dan Griff Kemudian, Griff langsung meminta seseorang untuk memperbaiki pesawat Mendo Selagi pesawatnya diperbaiki, Griff dan Kara pun mengajak Mendo untuk berkeliling sejenak Dapat dilihat bahwa planet itu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya Bahkan, kini Griff berani menjamin bahwa The Child akan aman di planet tersebut Di tengah pembicaraan itu, Kara pun menunjukkan peta Nevaro saat ini Dimana sebagian besar dari planet itu sudah dinyatakan aman Namun, masih ada satu wilayah yang berbahaya yaitu bekas pangkalan kekaisaran Nah, Kara disini ingin mengajak Mendo dan yang lainnya untuk menyelidiki wilayah tersebut Hal itu dilakukan agar planet Nevaro bisa sepenuhnya aman dari apapun Di sana, mereka menemukan sebuah pangkalan yang masih dikelola oleh beberapa orang Mendo dan yang lainnya pun langsung melakukan penyerangan di dalam pangkalan tersebut Ternyata tempat itu bukanlah pangkalan militer Melainkan sebuah laboratorium milik Dr. Pershing yang dikuasai oleh Moff Jiden Itu artinya Moff Jiden saat ini masih hidup dan pastinya ia ingin mengincar The Child Setelah mengetahui fakta itu, Mendo pun segera pergi untuk menjemput The Child Sementara Kara dan yang lainnya menyusul Mendo dari belakang Setelah menjemput The Child, Mendo pun langsung pergi dari planet Nevaro Satu hal yang tidak Mendo ketahui, pesawatnya saat ini telah dipasangkan alat pelacak Oleh anak buah Moff Jiden yang menyamar sebagai teknisi yang memperbaiki pesawat Mendo sebelumnya Hal itu pun tentu mempermudah Moff Jiden untuk mengetahui lokasi Mendo saat ini Dan part 1 pun akhirnya selesai Gimana ya nasib The Child selanjutnya? Kalau kalian penasaran, komen sebanyak-banyaknya ya guys Makasih banyak udah nonton dan sampai jumpa Bye! Bye!